Pemirsa Razia Aturan PSBB Ketat di DKI Jakarta pada malam minggu, aparat gabungan membubarkan kerumunan warga di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas meminta pemilik warung yang menyediakan fasilitas makan di tempat untuk tutup. Razia Gabungan D&I Polri dan Satpol PP di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas meminta para pemilih warung makan dan warga yang berkerumun untuk membubarkan diri. Puluhan pembeli dengan bersepeda motor bergegas meninggalkan tempat. Petugas juga meminta para pedagang Kaki Lima dan pemilik warung makan untuk tutup dan mengemasi barang dagangan mereka. Dalam razia ini, petugas hanya memberikan sanksi teguran kepada para pemilik warung dan PKL. Target kita adalah untuk mendukung Pol PP dalam membubarkan warga masyarakat yang masih berkelumpul ataupun berkumpul di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya tempat makan, ataupun kafe-kafe, ataupun tempat keramaian yang lain. Di kawasan ini, hampir setiap malam, terutama pada akhir pekan, selalu dipadati pedagang yang memancing terjadinya kerumunan warga. Selama penerapan aturan PSBBD berketat di wilayah DKI Jakarta, para pedagang dan warga telah berulang kali ditertibkan. Namun karena para pedagang kembali datang, para pembeli pun kembali berkerumun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News, melaporkan.